Selamat datang para penonton, kembali lagi bersama kami di channel Panara Course, tempat di mana Anda-Anda sekalian bisa mendapatkan informasi terkini mengenai TNI dan Polri. Di video kali ini kami akan membagikan informasi tentang Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Penasaran kan? Mari disimak videonya. Tentang Jenderal Polisi Badrodin Haiti Badrodin Haiti merupakan Kapolri yang menggantikan Suterman. Badrodin menjabat sejak tanggal 17 April tahun 2015 setelah Presiden Joko Widodo memberhentikan Suterman dengan hormat. Badrodin lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1958 di Paleran, Umbul Sari, Jember. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI atau Waka Polri dan sebelum itu juga menduduki posisi sebagai Kabaharkam Mabes Polri dari tanggal 2 Agustus tahun 2013. Ia kemudian dilantik menjadi Wakap Polri pada tanggal 27 Februari tahun 2014. Badrodin Haiti sebelumnya hanya ditugaskan sebagai pelaksana tugas sementara untuk mengisi kekosongan kekuasaan sebelum pelantikan Kapolri terpilih yaitu Budi Gunawan. Namun, sebelum proses pelantikan Budi Gunawan terjerat kontroversi hingga ia dijadikan tersangka oleh Ketua KPK Abraham Samad. Pada tanggal 18 Februari tahun 2015 Badrodin resmi diajukan oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri. Badrodin dikenal sebagai sosok yang hidup dalam kesederhanaan. Ia juga memiliki integritas yang tinggi sehingga tak ragu lagi karirnya menanjak hingga menjadi Kapolri. Selain itu, Badrodin juga merupakan sosok yang memiliki ketegasan dalam memimpin. Ia menegakkan disiplin yang tinggi. Selama menjabat Kapolri, Badrodin dianggap sebagai sosok yang gagah dan garang. Sosoknya pun kerap diberitakan media masa. Setelah pensiun dari Jenderal Kapolri, Badrodin kemudian menduduki posisi penting di BUMR. Badrodin menduduki posisi komisaris utama yang merupakan bos di BUMN yaitu PT. Waskita Karya sebuah perusahaan di bidang konstruksi. Riwayat pendidikan Badrodin yaitu mengenyam pendidikan di Akademi Polisi pada 1982, kemudian melanjutkan ke PT. IK pada 1989, SESPIM pada 1998, dan Lemnas HAM RI pada 2003. Bagaimana para penonton sekalian, cerita yang cukup menarik bukan? Semoga video mengenai profil Jenderal Polisi Badrodin Haiti ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-like dan share video ini, dan tonton juga video Panara Kors lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lain waktu.